Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada pertempuran itu. Keempat leluhur itu menggunakan teknik pangu yang kuat pada saat yang sama. Mereka semua ingin tahu apakah leluhur mimpi buruk dapat menahannya. Leluhur, Raja Langit Iblis yang terluka parah menatap leluhur mimpi buruk dengan panik. Para anggota klan mimpi buruk juga sangat khawatir. Teknik pangu milik keempat leluhur terlalu kuat. Apakah leluhur mimpi buruk dapat menahannya? Kekuatan bertarung Kiyuniu dan tiga orang lainnya telah meningkat. Jika mereka bergabung, kekuatan mereka mungkin tidak akan kalah dari leluhur mimpi buruk. Aku khawatir leluhur mimpi buruk tidak akan mampu menahan teknik pangu yang begitu kuat. Jika leluhur mimpi buruk pun tidak dapat menahannya, klan mimpi buruk akan musnah. Para ahli dari pasukan utama melihat teknik pangu yang merusak itu dengan ngeri. Tidak seorang pun tahu apakah leluhur mimpi buruk dapat bertahan atau tidak. Berdengung Leluhur tua mimpi buruk tidak berani meremehkan lawannya. Aura mengerikannya seperti letusan gunung berapi. Kekuatan penghancur menyembur keluar. Cahaya hitam yang cemerlang membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran energi selebar ratusan ribu meter. Teknik pangu Pedang penyegel reinkarnasi. Leluhur Mogui tiba-tiba berteriak keras. Pedang energi hitam yang sangat besar langsung terbentuk di bawah pusaran yang berukuran ratusan ribu kaki. Di bawah kendali leluhur Mogui, pedang itu menuki ke bawah dengan ganas. Satu lawan empat, apakah leluhur mimpi buruk benar-benar percaya diri? Kaisar jahat terkejut. Mata Fen Tianji membelalak. Dia berkata dengan ngeri, leluhur mimpi buruk memilih untuk bertarung langsung. Kekuatan teknik pangu leluhur mimpi buruk itu biasa saja, tetapi dia lebih kuat dari ayah dan yang lainnya. Aku khawatir kedua belah pihak akan menderita. Kiyu Feng mengerutkan kening. Namun, saat orang banyak mulai menebak-nebak, kejadian selanjutnya mengejutkan semua orang. Pedang energi hitam yang mengerikan itu menuki ke bawah dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan penyegelan yang mengerikan. Saat itu bersentuhan dengan teknik pangu milik keempat leluhur, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, ia benar-benar menyegel keempat teknik pangu ke dalam pedang energi dan akhirnya menghilang. Apa? Raut wajah Kiyu Niu dan tiga orang lainnya berubah. Mereka berkata dengan tidak percaya, disegel. Disegel, kata Yan Hu kaget. Dia tidak percaya. Gosfin Devil Nightmare benar-benar menyegel mantra pangu dari empat leluhur. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen pun tampak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya juga telah disegel. Kiyu Tian menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa leluhur mimpi buruk memiliki metode pangu seperti itu. Segel, kaisar jahat, Fen Tianji, dan para ahli lainnya semua membelalakan mata mereka karena terkejut. Tak seorang pun dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Teruslah menyerang. Leluhur tua mimpi buruk tidak memiliki persediaan kekuatan yang tidak terbatas, tetapi aku dapat menyediakannya untukmu. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Ya, Tuan Feng. Kiyu Niu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, dia berkata dengan dingin, Monster tua mimpi buruk, seberapa besar kekuatan yang kau miliki untuk menyegel seni pangu kami. Kiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya telah memulihkan energi mereka sepenuhnya. Monster tua mimpi buruk mengerutkan kening dalam dan berkata dengan suara suram, Tuan Jiwanaga, berapa lama kamu bisa bertahan? Lagi, hari mau Suan Ming meraung. Keempat leluhur menggunakan mantra pangu lagi. Pada saat yang sama, Yan Hu dan dua Tuan Muda lainnya juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Aura mereka yang tak terkalahkan melonjak seperti tsunami saat kekuatan garis keturunan mereka mengalir ke pedang abadi kuno kelas 9. Aura mereka tak terkalahkan. Pedang api mistik purba, Yan Hu meraung. Pedang pembunuh Dewa Iblis Luo, Aou Zhu meraung. Tarian pedang iblis. Teriak ular piton nafsu. Ketiga Tuan Muda itu menggunakan mantra pangu yang kuat secara bersamaan. Serangan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Weng, weng. Ye King Yu menggunakan kekuatan air tertingginya dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempurnya berada di level penguasa abadi kuno bintang 9. Angin kencang bertiup, dan aura yang menggetarkan jiwa menyapu seperti badai. Pangu mantra. Pedang paragon yang tak tertandingi. Teriak Ye King Yu. Pangu mantra. Pedang ilahi pembelah langit. Teriak Chu Sitian. Mantra Jiwa Kaisar Biru Ungu. Pelindung Tian Hen meraung. Pangu mantra. Pedang Dewa Iblis. Leng Ren meraung. Para penguasa raksasa jiwa naga meraung satu demi satu saat mereka menggunakan mantra pangu yang dahsyat dengan sekuat tenaga mereka. Mereka menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mantra pangu setiap orang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Para anggota Blazing Sky Divine Hall, Myriad Ancient Secret Hall, dan Nightmare Rache merasakan jiwa mereka bergetar. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Setiap penguasa abadi kuno memiliki mantra pangu yang kuat. Ketika seorang penguasa abadi kuno bintang 5 menggunakan mantra pangu, bahkan seorang penguasa abadi kuno bintang 7 tidak akan berani mengatakan ia dapat menghalanginya. Mantra pangu yang digunakan oleh penguasa abadi kuno bintang 6 sudah cukup untuk melawan penguasa abadi kuno bintang 8. Dari mana mereka mendapatkan mantra pangu yang begitu kuat? Leluhur ras mimpi buruk berkata dengan kaget. Ledakan! Ledakan! Arg! Menghadapi serangan ganas dari Dragon Soul Raksasa dan para ahli dari keempat ras, anggota Myriad Ancient Secret Hall, Blazing Sky Divine Hall, dan Nightmare Rache tidak dapat menahannya. Teriakan terdengar dari serangan gila itu. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan badai kematian. Mantra pangu bertabrakan secara langsung, menyebabkan dua faksi kuno dan anggota ras mimpi buruk menderita luka berat. Bahkan Ying Gao Han dan Ji Zifeng terluka oleh mantra pangu. Mokian Xiao dan Motuo juga terluka oleh mantra pangu yang kuat. Kaisar Iblis menghadapi para tetua dari empat ras, tetapi dengan kultivasinya yang kuat, dia masih mampu bertarung secara seimbang. Di sisi lain, Kaisar jahat ditekan oleh penguasa abadi kuno Yan Chen dan terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetua pertama Tang Chen Xin juga terluka para oleh mantra pangu milik Chu Sitian yang kuat. Pertarungan yang mengerikan itu membuat Aula Suci Langit berkobar, Aula Suci Kuno, dan klan mimpi buruk tercengang. Mereka semua mengandalkan mantra pangu yang kuat untuk menang. Kekuatan mereka tidak bisa habis. Mereka dapat menggunakan mantra pangu yang begitu kuat secara berturut-turut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana mereka mendapatkan mantra pangu yang ampu itu? Pasti penguasa jiwa naga yang membantu mereka pulih. Para ahli dari ketiga faksi mulai panik. Tidak ada cara untuk melawan. Wus-wus-wus. Pada saat ini, ribuan kaisar abadi kuno yang dipimpin oleh iblis surga melesat keluar dari susunan teleportasi di lantai tiga restoran. Hancurkan kaisar abadi kuno dari Aula Suci Kuno Segudang dan Aula Ilahi Langit berkobar. Jangan biarkan seorang pun hidup. Perintah iblis surga dengan galak. Kaisar pertempuran berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Bunuh. Ribuan kaisar abadi kuno meraung dan melesat keluar dengan ganas. Jiwa naga kaisar abadi kuno. Dan para kaisar abadi kuno dari empat ras, mereka semua kembali. Apa yang sedang terjadi? Saya merasa kekuatan mereka telah meningkat. Ada juga puluhan kaisar abadi kuno bintang sembilan, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai alam penguasa abadi kuno. Bagaimana ini mungkin? Para ahli dari berbagai faksi berseru. Yang mulia Jiwa Naga Luosha dan anggota empat ras besar kembali menyerang. Jangan beri musuh kesempatan untuk bernapas. Biarkan mereka melihat kekejaman Jiwa Naga. Bunuh tanpa ampun. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. 3.332. Ya, yang mulia. Para dewa raksasa Jiwa Naga berteriak dengan penuh hormat. Semangat juang mereka tinggi, dan niat membunuh mereka membumbung tinggi. Sudah berakhir, ada begitu banyak kaisar abadi kuno. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka pasti telah mengembangkan teknik pangu yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Menunggu kematian. Supremasi abadi kuno telah terluka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan mati bahkan jika kita berlari untuk menyelamatkan diri. Melihat ribuan kaisar abadi kuno menyerbu ke arah mereka, para kaisar abadi kuno dan dewa emas sempurna dari Aula Suci Langit berkobar dan Aula Suci Kuno yang tak terkira menjadi takut setengah mati. Mereka sudah putus asa semampu mereka. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan meletus lagi. Para pemimpin tertinggi raksasa jiwa naga dan anggota dari empat ras utama menggunakan teknik pangu lagi. Ruang dunia abadi kuno berguncang hebat, dan banyak sekali pembudidaya ketakutan. Menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, ras mimpi buruk dan supremasi abadi kuno dari dua faksi kuno mulai panik. Mereka merasa bahwa supremasi raksasa jiwa naga dan empat ras utama tidak terkalahkan. Kekuatan mereka tak ada habisnya. Mereka dapat pulih seketika bahkan jika mereka terluka. Kita tidak bisa menang melawan mereka. Teknik pangu terlalu mengerikan. Aku adalah dewa kuno supremasi bintang tujuh, tapi aku tidak bisa mengalahkan dewa kuno supremasi bintang lima. Mereka semua monster. Memiliki kekuatan yang mengerikan adalah satu hal, tetapi kekuatan mereka tidak ada habisnya, dan mereka dapat pulih dalam sekejap. Melawan mereka sama saja dengan bunuh diri. Ras mimpi buruk dan para ahli dari dua faksi kuno bingung harus berbuat apa. Mereka tidak dapat lari maupun bertahan, dan mereka tidak dapat melawan mereka secara langsung. Ketua balai, tetua agung, kekuatan mereka tak ada habisnya, dan mereka dapat pulih seketika. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang dari balai suci kuno segudang bertanya dengan takut. Ia begitu takut hingga kehilangan keinginannya untuk bertarung. Tang Chen Xin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat ini. Cu Sitian mengejarnya, dan dia sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa peduli dengan yang lain? Sialan si monster tua mimpi buruk itu. Kalau bukan karena dia, Feng Wu Chen tidak akan bisa lolos. Wajah tua kaisar jahat itu sangat muram. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kepahitan yang tak terlukiskan. Sekarang setelah dia ditekan oleh penguasa abadi kuno Yan Chen, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Semua ini berkat Patriark Iblis Dalang. Jika bukan karena kemunculan Patriark Iblis Dalang, Feng Wu Chen tidak akan mampu melarikan diri dari kekuatan mengerikan kaisar jahat. Lebih jauh lagi, situasi saat ini tidak akan terjadi, dan ketiga kekuatan tidak akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Situasi pertempuran saat ini telah berbalik sepenuhnya. Xiao Wu Xuan telah terluka parah oleh Qi Yu Tian, Xiao Wu Ji telah terbunuh, dan Ying Gao Han dan Ji Zifeng, dua tetua agung, juga telah terluka. Mo Tian Jun terluka parah oleh Feng Wu Chen, Tuan Mudamokian Xiao juga terluka oleh Qi Yu Tian, dan tetua kedua Mo Tian Ji serta yang lainnya juga terluka. Selain Patriark Boneka Iblis dan Kaisar Iblis, semua orang lainnya berada dalam bahaya kematian. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, raksasa jiwa naga dan para ahli dari empat ras utama dapat kembali mengeksekusi seni pangu dan membunuh banyak orang dari tiga kekuatan. Dalang Iblis, kau tidak punya kesempatan. Kata Qi Yu Ni Wu dengan garang sambil dengan panik mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, mempertahankan kekuatan tempurnya pada puncaknya. Xuan Ming Tiger berkata dengan dingin, kekuatanmu memang meningkat pesat, tetapi kekuatan kita juga lebih kuat dari sebelumnya. Dalang Iblis, kau tidak memiliki peluang untuk menang. Akhiri ini dengan cepat, serang, teriak Sweepiton dengan marah. Keempat Patriark itu melesat maju bersamaan, aura mereka melonjak karena serangan mereka sangat ganas dan tanpa ampun. Wajah tua Devil Pupetir tampak sangat muram saat dia berkata dengan dingin, Huff, kamu ingin menghancurkan perlombaan Dalang Iblis. Berangan-angan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit antara hidup dan mati kembali terjadi. Qi Yu Ni Wu dan keempat tetua menyerang dengan sekuat tenaga tanpa pertahanan, memaksimalkan kekuatan ofensif mereka. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan seni pangu milik Qi Yu Tian benar-benar di atas seni pangu kita. Mo Kian Xiao yang terluka parah bertanya dengan cemas sambil menatap Qi Yu Tian dengan tatapan dingin dan takut. Hindari seni pangu mereka. Mo Tian Jun yang terluka parah berkata dengan muram. Itu benar. Hanya dengan menghindari serangan itu mereka dapat mempertahankan kekuatan dan memastikan mereka tidak akan terluka parah. Namun, sudah terlambat. Sebagian besar ahli Ancient Immortal Primes dari Ras Dalang Iblis dan dua faksi kuno sudah terluka parah dalam bentrokan sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan panik. Bantailah sepuasnya. Keluarkan amarah dan kebencian dalam hatimu. Biarkan mereka merasakan kemarahan jiwa naga kita. Qi Yu Tian berkata dengan dingin sambil menghilang sambil memegang pedang abadi kuno kelas sembilan di tangannya. Bunuh. Gu Isu meraung marah saat aura pembunuhnya meledak. He he, tidak perlu menggunakan seni pangu sekarang. Yan Hu mencibir saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Desir, desir, desir. Ye Qingyu, Leng Ren, Kin Qingyuan, Jiwa Naga, Raksasa, dan para ahli dari empat ras utama semuanya melesat bagaikan kilat, mengandalkan teknik gerakan mereka yang kuat dan kecepatan yang mengerikan untuk melakukan pembantaian gila-gilaan. Apakah mereka tidak akan menggunakan seni pangu? Melihat Jiwa Naga, Raksasa dan para ahli lainnya dari ras dalang iblis serta dua faksi kuno tercengang. Teknik gerakan mereka sangat kuat dan kecepatan mereka mengerikan. Semuanya, hati-hati, teriak inggauhan dengan panik. Aku tidak bisa merasakan aura mereka. Mereka sangat cepat. Teknik gerakan macam apa itu? Semuanya, maju mundur. Hati-hati dengan serangan diam-diam mereka. Mereka yang terluka parah, segera mundur. Ayo, aku tidak takut padamu dalam pertarungan jarak dekat. Para ahli dari tiga faksi utama terkejut dan ketakutan. Hanya beberapa ahli yang lebih kuat yang bergegas maju dengan gila. Hu, 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 hu. Amarah Jiwa Naga akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada mereka yang menyerbu. So, 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 set, 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 set. Hu, 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 hu. Dentang, atas, tiga ribu, tiga ratus tiga puluh tiga. Pemimpin klan suku mimpi buruk memang kuat. Qiyu Tian dapat dengan jelas merasakan kekuatan Raja Iblis. Tanpa teknik pangu, Qiyu Tian memang lebih lemah dari Raja Iblis. Namun, tidak masalah apakah aku cocok denganmu atau tidak, kata Qiyu Tian dingin. Memang, itu tidak penting lagi. Suku mimpi buruk dan dua kekuatan kuno lainnya dibantai tanpa ampun oleh raksasa jiwa naga dan empat ras utama. Menghadapi raksasa jiwa naga yang kuat dan empat ras utama. Sekalipun suku mimpi buruk dan suku mimpi buruk tidak terluka, mustahil bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Penguasa jiwa naga diam-diam menggunakan teknik pangu yang kuat untuk meningkatkan kekuatanmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Memang benar bahwa kami tidak dapat mengalahkanmu tanpa konsumsi apapun. Ini adalah kentunganmu, tetapi juga kelemahanmu, kata Raja Iblis dengan tenang, seolah-olah dia tidak khawatir tentang kelangsungan hidup suku mimpi buruk. Penguasa jiwa naga hanyalah dewa emas Daluo. Menurutmu, berapa lama dia bisa bertahan jika dia menghabiskan energi untuk kalian semua? Tanya Raja Iblis sambil melepaskan tangannya. Apakah ini kelemahan yang Anda sebutkan? Kiyu Tian mencibir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak memahami Tuhan. Lagipula, Tuhan tidak menghabiskan energi untuk semua orang. Begitu dia selesai berbicara, Kiyu Tian melancarkan serangan ganas lainnya. Aura mengerikan meledak saat dia menggunakan teknik pedang All Heaven Sprout. Setiap gerakan mengandung esensi teknik pedang. Raja Iblis tidak berani meremehkan lawannya. Dia mengeluarkan senjata abadi kuno kelas 8, pedang hitam. Auranya melonjak dan serangannya mengejutkan. Set. Ding-ding-ding. Berdengung-berdengung. Dalam kehampaan, sosok Raja Iblis dan Kiyu Tian terus-menerus berkelebat. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat mengimbangi mereka. Cahaya pedang dan cahaya pedang berkelebat dan percikan api beterbangan. Kekuatan penghancur menyebar dengan liar. Tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis, dia tidak dapat menekan Kiyu Tian sama sekali dalam menghadapi teknik pangu yang sangat kuat. Jurus pedang Kiyu Tian sangat mendominasi. Serangannya ganas dan membawa aura yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Gerakan pedang itu sangat hebat dan hebat. Ini pertama kalinya aku melihat teknik pedang sekuat itu, seru Raja Iblis. Dia tidak bisa menahan Kiyu Tian bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Set. Dengan satu pikiran, sejumlah besar pedang energi yang terkondensasi dari niat pedang melesat keluar dengan kekuatan yang mampu menembus langit dan bumi. Manifestasi niat pedang Kaisar Iblis mengerutkan kening saat ekspresinya akhirnya berubah. Jiwa pedang Kaisar Iblis berteriak pelan saat kekuatan kuno yang mengerikan mengalir ke pedangnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya hitam saat cahaya pedang penghancur menyebar. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung Ribuan pedang energi yang terbentuk dari suot inten menyerang dengan ganas. Kaisar Iblis hanya menggunakan cahaya pedang untuk memblokirnya. Ledakan yang mengguncang bumi terus terdengar. Kekuatan tirani itu memaksa Kaisar Iblis mundur. Seperti yang diharapkan dari ranah tertinggi ilmu pedang. Kekuatan niat pedang benar-benar luar biasa. Kaisar Iblis terkejut. Jika bukan karena dasar kultivasi Kaisar Iblis yang mendalam, dia pasti sudah terluka. Kultivasi Kaisar Iblis memang kuat. Bahkan kekuatan niat pedang tidak dapat melukainya. Kiyu Tian juga terkejut. Sekalipun dia tidak bisa melukai Kaisar Iblis, setidaknya dia bisa menghabiskan energinya. Setelah memaksa Kaisar Iblis mundur, Kiyu Tian melancarkan serangan ganas lainnya. Dia tidak bermaksud memberi Kaisar Iblis kesempatan untuk bernapas. Memanfaatkan keuntungan tersebut, Kiyu Tian juga berencana untuk melukai Kaisar Iblis dengan parah. Kekuatan Kiyu Tian sudah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Kaisar Iblis pun dipaksa mundur olehnya. Fen Tianji sangat terkejut. Tidak heran Mokian Xiao tidak bisa menangkis satu serangan pun. Xiao Wuxuan juga terluka parah oleh Kiyu Tian. Wajah Tuazuge King Huai juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jika ini adalah pertempuran yang melelahkan, Kaisar Iblis pasti akan kalah. Fen Tianji berkata dengan yakin. Saat pertempuran berlangsung, Kaisar Abadi Kuno dari dua faksi kuno semuanya dibantai. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana, apakah Anda merasakan kekuatan yang luar biasa? Haha, Yan Hu tertawa terbahak-bahak. Membunuh itu sangat memuaskan. Sayangnya, jumlah orangnya terlalu sedikit. Ao Zu mencibir dengan nada mengejek. Dia sangat bersemangat. Pembantaian gila-gilaan itu bisa dikatakan telah melampiaskan amarah para penghuni Jiwanaga. Klan belalang setan dan dua ahli dari dua faksi kuno dibantai tanpa ampun satu demi satu. Vitalitas mereka rusak parah. Bahkan para tetua terluka parah saat ini. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kaisar jahat sudah terluka parah oleh dewa kuno Yan Chen dan masih melawan dengan putus asa. Hati Tang Chen berada di bawah serangan gila seni pangu milik Cu Sitian. Pada saat ini, yang ada hanyalah ketakutan dan keputus asaan. Orang tua, tidak bisakah kau meneruskannya? Tuan, apapun yang terjadi, aku harus memenggal kepalamu. Kata Cu Sitian dingin. Dia menggunakan seni pangu yang kuat beberapa kali dan berhasil melukai Tang Chen. Aku masih meremehkan bocah itu, Feng Wu Chen. Dia tidak kuat, tapi dia menguasai seni pangu yang mengerikan. Tang Chen berpikir dalam hatinya. Awalnya dia mengira semuanya ada di tangannya. Sayangnya, dia meremehkan Feng Wu Chen. Barang lama, lanjutkan perjalananmu. Cu Sitian mencibir. Niat membunuh yang kejam terpancar di matanya. Segera, dia melesat maju dengan pedang abadi kuno di tangannya. Cedera kepala istana serius. Para ahli kuil suci abadi telah menderita banyak korban. Apakah ini benar-benar berakhir? Tang Chen sangat tidak rela, tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kepala istana, kita tidak bisa bertahan lagi. Ying Gao Han berkata dengan susah payah. Wajah tuanya pucat pasi, dan tenaganya hampir habis. Ying Gao Han dan Ji Zifeng juga terluka parah. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Xiao Wuksuan yang terluka parah tidak merasakan apapun selain penyesalan. Hanya beberapa lusin dewa tertinggi kuno dari tiga faksi yang bertahan. Sisanya dibantai atau sedang dalam perjalanan menuju kematian. Raksasa Jiwa Naga dan para ahli dari empat ras utama tidak mengalami korban. Kemarahan Jiwa Naga sungguh mengerikan. Monster tua mimpi buruk, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Kiyu Niu berteriak dengan marah. Keempat leluhur itu bergandengan tangan dan bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan monster tua mimpi buruk. Kiyu Niu, jangan terlalu cepat senang. Monster tua mimpi buruk tidak akan mudah jatuh. Monster tua mimpi buruk berkata dengan galak. Wajah tuanya tampak menakutkan. Apakah yang kau maksud adalah dewa kuno Suanyu? Kiyu Niu berkata dengan dingin. Aku ingin melihat apakah dewa kuno Suanyu masih akan menyelamatkanmu. Dulu mereka mungkin takut pada dewa kuno Suanyu, tetapi sekarang tidak. Kiyu Niu dan yang lainnya telah melihat dewa kuno douhun. Jika dewa kuno Suanyu ikut campur, Feng Wuchen tidak akan membiarkannya begitu saja. Monster tua mimpi buruk. Ketika kekuatanmu habis, itu akan menjadi saat kematianmu. Teriak Suan Ming Tiger dengan marah. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan sengit hidup dan mati terus berlanjut. Keempat leluhur sekali lagi melancarkan serangan dahsyat. Monster tua mimpi buruk, kuil langit berkobar, dan aulah suci kuno yang tak terhingga tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ucap si Muying dengan ketakutan yang amat sangat. Jiwa naga adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Untungnya, kita tidak ikut campur. Si Suan Ming berpikir dalam hati. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Bukan hanya si Suan Ming, tetapi Fen Tianji dan yang lainnya juga diam-diam senang karena mereka tidak ikut campur. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama. 3.334 Pertempuran sengit itu hampir berakhir. Para tetua dan pelindung ras mimpi buruk semuanya terluka parah, dan anggota klan mereka menderita banyak korban. Meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari jiwa naga. Selain ras mimpi buruk dan kaisar iblis, hanya ada beberapa lusin anggota klan yang tersisa. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kuil Blazing Sky tidak jauh lebih baik. Kedua tetua, Ying Gaohan dan Ji Zifeng, telah tumbang dan kehilangan kemampuan bertarung. Banyak dewa tertinggi kuno dibantai. Kuil Blazing Sky hanya memiliki kurang dari 20 ahli yang tersisa, dan mereka semua terluka parah. Itu adalah kekalahan total. Aula suci kuno yang tak terhingga bahkan lebih menyedihkan. Hanya ada kurang dari 10 orang yang selamat. Tang Censin juga menghadapi bahaya dipenggal oleh Cu Sitian. Orang tua, kau tampaknya sangat takut. Cu Sitian mencibir dengan nada mengejek. Pedang abadi kuno tingkat 9 sudah berada di leher Tang Censin yang terluka parah. Tang Censin pasti akan mati jika pedang itu menebas ke bawah. Leluhur ras mimpi buruk, mohon dewa kuno Suanyu untuk menyelamatkan kita. Tang Censin berteriak panik. Dia hanya tahu apa itu ketakutan saat menghadapi kematian. Leluhur ras mimpi buruk, mohon dewa kuno Suanyu untuk menyelamatkan kita. Kalau tidak, kita semua akan mati, teriak kaisar iblis dengan tergesa-gesa. Ia juga panik. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang adalah dewa kuno Suanyu. Bahkan jika jiwa naga memiliki bantuan rahasia Feng Wuchen, mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan ahli dewa kuno. Wajah leluhur ras mimpi buruk sangat suram, dan dia tidak berbicara. Ras mimpi buruk hanya memiliki kekuatan mereka saat ini dengan bantuan dewa kuno Suanyu dan dewa kuno Suan Hao. Namun sekarang, mereka benar-benar dihancurkan oleh jiwa naga dan menderita banyak korban. Bagaimana leluhur ras mimpi buruk bisa menghadapi dewa kuno Suanyu dan dewa kuno Suan Hao? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa sekarang kau meminta bantuan ras mimpi buruk? Lengren mencibir dengan nada meremehkan. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan orang-orang yang telah membunuh jiwa nagaku, ucap Yan Hudingin. Iblis surga berkata dengan garang, semua musuh jiwa naga harus mati. Beranikah kau menyerang jiwa naga kami, yang menantimu adalah kematian. Jangan terlalu cepat merayakannya. Terus terang saja, bahkan jika dewa kuno Suanyu datang, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Cu Sitian sambil mencibir, sama sekali tidak khawatir atau takut. Gelar dewa kuno yang memiliki kekuatan jiwa bukan hanya untuk pertunjukan. Dewa kuno Suanyu, suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar, dan sosoknya muncul di kehampaan. Kemunculan Feng Wuchen menyebabkan pandangan semua orang tertuju padanya. Tatapan mata leluhur mimpi buruk yang ganas dan penuh pembunuhan tertuju pada Feng Wuchen. Pria ini ada di depan mereka. Kekuatannya tidak kuat, tetapi dia telah menyebabkan tiga kekuatan besar menderita banyak korban. Apakah penguasa jiwa naga tidak melemah sama sekali? Kaisar Nefilim sedikit mengernyit. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia duga. Pemimpin klan Kaisar Iblis, bukankah kau mengatakan bahwa ini adalah kelemahan pemimpin tertinggi? Mengapa Tuan Besar masih bisa bertahan setelah sekian lama? Kiyutian bertanya dengan senyum dingin. Setelah pertempuran yang intens, aura Kaisar Iblis telah melemah secara signifikan. Sebagai perbandingan, Kiyutian masih berada di puncaknya, dan kekuatannya seperti lubang tanpa dasar. Kaisar Iblis terdiam. Penguasa jiwa naga, aku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa lolos dariku? Leluhur mimpi buruk bertanya dengan suara muram. Dia tidak bisa memahaminya. Momo ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku dikendalikan oleh kekuatan Kaisar jahat dan tidak bisa bergerak, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Namun, ketika kamu menghilangkan kekuatan Kaisar jahat, aku melihat harapan. Setelah kamu melukaiku, aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jika bukan karena kamu, jiwa naga tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kau telah terperangkap olehku. Mustahil bagimu untuk melarikan diri tanpa sepengetahuanku. Tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanmu, kamu tetap perlu mengaktifkan kekuatanmu untuk menggunakannya. Leluhur mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki teknik melarikan diri yang begitu kuat. Tidak sulit bagiku untuk melarikan diri darimu. Lagi pula, kau tidak sekuat itu, kata Feng Wuchen dingin. Ada sedikit nada meremehkan dalam nada bicaranya. Wajah leluhur mimpi buruk berkedut. Dia ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Kau telah memberikan kekuatan kepada begitu banyak orang di jiwa naga. Itu seharusnya telah menghabiskan banyak kekuatanmu. Mengapa kau tampak tidak terpengaruh? Kaisar Iblis bertanya dengan cemberut. Sambil menatap Kaisar Iblis, Feng Wuchen tersenyum dingin. Karena kecepatan pemulihanku lebih cepat daripada kecepatan konsumsiku. Selain itu, aku punya pil untuk memulihkan kekuatanku. Begitu ya, Kaisar Iblis akhirnya mengerti. Tidak heran Kiyutian berkata bahwa dia tidak begitu mengenal Feng Wuchen. Tuanku, haruskah kita memenggal kepala benda tua ini sekarang? Tanya Cu Sitian dengan hormat. Ekspresi Tang Chenshin berubah drastis. Dia ketakutan. Bunuh. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidak. Tang Chenshin berteriak ketakutan. Knight Mare Ancestor, selamatkan aku. Selamatkan aku. Cu Sitian. Berhenti. Teriak Kaisar Iblis. Mendesis. Cu Sitian menebas dengan pedangnya tanpa ragu-ragu. Kepala Tang Chenshin terpental dan darah menyembur keluar. Tetua Agung. Kaisar Iblis terkejut. Tetua Agung. Teriak para elit kuil langit berkobar ketakutan. Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikkan jarinya. Gumpalan api putih melesat keluar dan menelan kepala Tang Chenshin, membakarnya seketika. Tang Chenshin telah meninggal. Tang Chenshin telah meninggal, Xiao Huxuan, Ying Gao Han, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Telanlah. Para elit Celestial Moon Pavilion dan Ghost Underworld Immortal Palace yang menyaksikan pertempuran itu menelan ludah mereka karena takut. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Tang Chenshin sudah mati. Suge King Huai sangat terkejut. Tubuhnya bergetar hebat. Feng Tianji juga benar-benar tercengang. Wajah tuanya kaku dan tak bernyawa. Kalian semua harus mati. Bahkan jika Dewa Kuno Suanyu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin menusuk tulang menggetarkan jiwa. Itu karena Kaisar Iblis Kuil Langit Berkobar telah memerintahkan pembunuhan puluhan anggota jiwa naga. Sombong dan sombong. Beraninya kau meremehkan Dewa Kuno Suanyu. Apakah kau benar-benar berpikir ras mimpi buruk kita mudah diganggu? Mokian Xiao meledak dalam kemarahan. Jiwa naga memang kuat, tetapi tanpa seni pangu yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menyembuhkan luka-luka mereka, tidak banyak anggota jiwa naga yang akan selamat. Kekuatan belaka dari dunia abadi kuno berani bersikap begitu sombong di hadapan Dewa Kuno. Motuo menggertakkan giginya karena marah. Kaisar Iblis mengernyit pelan dan berpikir, apakah penguasa jiwa naga seyakin itu? Sekalipun dia dapat menyembuhkan jiwa naga dan seluruh anggota keempat ras, dia tidak dapat bertarung melawan Dewa Kuno. Nightmare Patriarch, mintalah Dewa Kuno Suanyu untuk menyelamatkan kita. Kaisar Iblis panik, dia benar-benar ketakutan. Nightmare Patriarch, hidup kami ada di tanganmu. Tolong minta Dewa Kuno Suanyu untuk berurusan dengan jiwa naga. Xiao Wuksuan juga berkata. Feng Wu Chen menatap leluhur mimpi buruk dan mencibir. Leluhur mimpi buruk? Kau tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Dewa Kuno Suanyu. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan saat Dewa Kuno Suanyu tidak bisa menyelamatkanmu. 3335 Tidak masuk akal, bocah bau ini sama sekali tidak menganggap serius Dewa Kuno Suanyu. Mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, Mokian Xiao menggertakkan giginya dan meraum marah. Dia begitu marah hingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Penguasa jiwa naga, kesombonganmu pasti ada batasnya. Leluhur iblis berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin leluhur iblis tidak marah pada Feng Wu Chen yang terang-terangan mengabaikan Dewa Kuno Suanyu? Feng Wu Chen mencibir. Jika sudah waktunya bersikap sombong, tentu saja aku juga harus bersikap sombong. Leluhur boneka iblis, bukankah kamu juga sangat sombong saat pertama kali datang? Leluhur, bocah bau ini terlalu sombong. Minta Dewa Kuno Suanyu untuk datang dan menghancurkan jiwa naga. Itu benar. Leluhur, cepatlah dan minta Dewa Kuno Suanyu untuk keluar. Bunuh semua anggota Dragon Soul. Jika bukan karena energi jiwa naga yang tidak ada habisnya dan dapat pulih secara instan, bagaimana mungkin kita bisa menderita begitu banyak korban? Para ahli yang selamat dari ras boneka iblis mulai meraung marah. Penguasa jiwa naga, kau tidak berpikir kalau Dewa Kuno dari Laut Dalam akan muncul, kan? Kaisar iblis berkata dengan dingin. Aku tidak takut memberitahumu bahwa Dewa Kuno dari Laut Dalam telah dipenjara oleh alam pangu. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Kuno Suanyu. Para Dewa Kuno dari Laut Dalam telah dipenjara. Para ahli dari berbagai faksi memucat karena terkejut, ketidakpercayaan terlihat di wajah mereka. Dalam pandangan mereka, Feng Wuchen mengabaikan Dewa Kuno Suanyu karena dunia abadi kuno mendapat dukungan dari Dewa Kuno Laut Dalam. Tetapi sekarang setelah Dewa Kuno Laut Dalam telah dipenjara, siapa yang dapat menghentikan Dewa Kuno Suanyu jika dia benar-benar datang? Para Dewa Kuno dari Laut Dalam telah dipenjara. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin, kan? Dewa Kuno dari Laut Dalam memiliki status transcendent tertentu dalam seni pangu. Bagaimana dia bisa dipenjara? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Semua orang dari kuil abadi kuno dan para ahli dari kekuatan lain terkejut. Penguasa abadi kuno Yan Chen segera mengirim klon ke altar dan mengaktifkannya. Dewa Kuno, penguasa abadi kuno Yan Chen berlutut dengan hormat dan memanggil. Akan tetapi, meskipun formasi altar telah diaktifkan, tidak ada respon, juga tidak ada aura kuat yang terpancar darinya. Apakah Dewa Kuno dari Laut Dalam benar-benar dipenjara? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di alam pangu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan gelar Dewa Kuno? Dewa abadi kuno Yan Chen terkejut. Ia langsung teringat pada Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno yang telah muncul sebelumnya. Tanpa bantuan Dewa Kuno dari Laut Dalam, meskipun kalian memiliki energi yang tak terbatas, kalian hanyalah semut di hadapan Dewa Kuno, kata Raja Iblis dengan dingin. Namun, Jiwa Naga, penguasa raksasa, dan orang-orang dari empat ras utama tidak khawatir sama sekali. Itu karena mereka semua tahu bahwa Jiwa Pertempuran adalah Dewa Kuno bergelar yang menerima perintah dari Feng Wu Chen. Selama Feng Wu Chen memanggilnya, Jiwa Pertempuran akan muncul kapan saja. Seorang Dewa Kuno Suanyu belaka bukanlah ancaman bagi mereka. Lakukan, bunuh tanpa ampun. Feng Wu Chen memerintahkan dengan dingin, mengabaikan ancaman Raja Iblis. Perintah Feng Wu Chen tidak diragukan lagi adalah untuk memaksa Dewa Kuno Suanyu muncul. Selama kehidupan Nightmare, Raja Iblis, atau Mokian Xiao dalam bahaya, Dewa Kuno Suanyu mungkin muncul. Bocah, kau benar-benar hebat. Kau mampu membalikkan keadaan di saat yang paling berbahaya, Chaos One Fire Beast tiba-tiba tertawa. Itu murni keberuntungan. Jika Nightmare Patriarch tidak muncul, konsekuensinya akan serius. Feng Wu Chen berkata lewat telepati, tanpa harta karun di dalam cincin penyimpanan Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno, Jiwa Naga pasti tidak akan mampu meningkatkan kultifasinya begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Jika bukan karena harta karun alam pangu, Jiwa Naga benar-benar tidak akan mampu melawan tiga kekuatan besar. Membunuh, Kiyu Tian berteriak dingin, tatapan dinginnya sekali lagi menyapu ke arah Raja Iblis. Niat membunuh yang dingin dan haus darahnya mengunci Raja Iblis saat ia segera melesat maju dengan pedang abadi kuno tingkat sembilan di tangannya. Raja Iblis, mari kita lihat apakah kau bisa menghalangi seni panguku. Jika kau khawatir dengan putra dan klanmu, kau dapat memilih untuk menghindar. Kiyu Tian berkata dengan kejam, kekuatan garis keturunannya yang mengerikan mengalir deras ke pedang abadi kuno. Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan matanya menjadi sangat ganas saat ia melesat maju, tidak mau kalah. Huff, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Yan Hu mencibir mengejek, banyak dewa abadi kuno bergegas menyerang, niat membunuh mereka yang dingin meledak. Sudah berakhir, jika dewa kuno Suanyu tidak bertindak, kita semua akan mati. Xiao Wuksuan benar-benar putus asa. Dalam kondisi mereka yang terluka parah, mereka tidak bisa melawan. Patriark mimpi buruk, cepatlah dan panggil dewa kuno Suanyu. Teriak Raja Iblis dengan sangat panik, keputus asaan tampak di matanya. Patriark mimpi buruk, jika kau tidak memanggil dewa kuno Suanyu, kami tidak akan bersikap sopan. Kata Kiyu Niu dingin. Keempat Patriark sekali lagi menyerang. Patriark mimpi buruk menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Jika dia tidak berurusan dengan Feng Wu Chen terlebih dahulu, yang lain akan memiliki energi yang tak habis-habisnya. Tidak peduli seberapa serius luka mereka, mereka akan dapat segera pulih. Nightmare Patriark, jika kau ingin berhadapan denganku, kau harus mencari tahu apakah aku klon atau tubuh asli. Feng Wu Chen mencibir dingin saat merasakan tatapan Nightmare Patriark. Perkataan Feng Wu Chen langsung menghilangkan pikiran Nightmare Patriark. Dia benar-benar tidak tahu. Siapa? 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 Dragon Soul Supremacy menyerang, membantai tanpa ampun para ahli yang terluka parah dari Blazing Sky Secret Hall dan Myriad Ancient Secret Hall. Xiao Wu Xuan, Raja Iblis, dan beberapa tetua lainnya mundur ketakutan. Mereka tidak bisa duduk diam saat menyaksikan bawahan mereka dibantai. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Supremacy jiwa naga sedang menyerbu. Kepala keluarga, cepat panggil Dewa Kuno Xuanyu. Teriak para anggota ras mimpi buruk dengan panik, masing-masing dari mereka ketakutan setengah mati. Kakek, cepat panggil dia. Mo Kian Xiao juga berteriak panik. Jika mereka tidak memanggilnya sekarang, Dragon Soul Supremacy tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kian Xiao, ekspresi Raja Iblis berubah saat dia menatap Patriark mimpi buruk. Mereka sudah terluka parah. Jika Dewa Kuno Xuanyu tidak bertindak, mereka pasti akan mati. Kiu Niu mencibir. Patriark mimpi buruk, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan rakyatmu? Aduh. Ekspresi Patriark mimpi buruk sangat buas. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mencoba memanggil Dewa Kuno Xuanyu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun pada saat ini, tubuh 10 Supremacy jiwa naga tiba-tiba meledak pada saat yang sama, berubah menjadi abu. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. 10 Dewa Abadi Kuno tiba-tiba berubah menjadi abu, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan energi apapun. Seberapa mengerikankah ini? Dewa Kuno Xuanyu, Fen Tianji, Siang Yuan Tian, dan Raja Hantu Dunia bawah semuanya berteriak kaget saat mereka melihat kehampaan dengan ngeri. Dia ada di sini. Kiu Niu Tian sedikit mengernyit. Guru Besar sudah datang. Raja Iblis langsung menghela nafas lega. Guru Besar, cepat bunuh mereka. Mau Kian Xiao meraung. Aku tidak menyangka akan ada faksi sekuat itu di dunia abadi kuno selain dari empat ras utama yang mampu memaksa ras mimpi buruk sampai ke titik ini. Sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan keagungan tertinggi bergema di dunia abadi kuno. Mereka yang berani membunuh Jiwa Nagaku, bahkan jika itu adalah Dewa Kuno Xuanyu, akan dikuburkan di dunia abadi kuno. Suara dingin Feng Wu Chen bergema. Dia sama sekali tidak takut pada Dewa Kuno Xuanyu. 3336 Sungguh arogan, seorang kultifator lemah dari dunia abadi kuno berani membanggakan diri tanpa malu di hadapan Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Xuanyu mengejek. Berdengung-berdengung. Saat mitos Kuno Xuanyu runtuh, tekanan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari kekosongan dunia abadi kuno. Aura yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh dunia abadi kuno, menyebabkan ruang bergetar hebat dan runtuh. Aura ini saja sudah cukup untuk menyebabkan dunia abadi kuno jatuh ke dalam keadaan apokaliptik. Para kultifator dari dunia abadi kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam keputus asaan, seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Udara digantikan oleh rasa takut. Seorang ahli Dewa Kuno benar-benar mengerikan. Di hadapan aura mengerikan Dewa Kuno Xuanyu, Raksasa Jiwa Naga, anggota keempat ras, dan istana abadi kuno kehilangan kendali atas tubuh mereka, tidak dapat bergerak. Perasaan ini dipenuhi ketakutan, seakan-akan mereka adalah daging di atas talenan. Bahkan Feng Wuchen tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jiwa Naga, anggota keempat ras, dan istana abadi kuno semuanya tercengang, kata Feng Tianji ketakutan. Seorang ahli Dewa Kuno benar-benar menakutkan. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Iblis dan Dewa Kuno dari laut dalam dipenjara, Jiwa Naga dan keempat ras pasti akan mati, kata Suge King Huai dengan kaget. Suge King Huai berseru kaget, meskipun tekanan itu tidak ditujukan kepada mereka, tekanan itu sudah cukup untuk membuat mereka tercekik. Sudah berakhir, kata Xiang Yuantian dengan ketakutan. Dengan Dewa Kuno Xuanyu yang bertindak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka semua telah melihat kengerian seorang ahli Dewa Kuno, dan kekuatan semacam itu tidak terbayangkan. Aura yang mengerikan. Aura itu tidak melukai kita, tetapi membuat kita tidak bisa bergerak. Xu Sitian menggertakkan giginya karena marah. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak ada gunanya. Kultifasi seorang ahli Dewa Kuno jauh melampaui kita, kata Kiyutian dingin. Dia sudah menyerah untuk berjuang. Jangan khawatir. Orang tua ini berani membunuh orang-orang kita di hadapan Exalt. Dia pasti sudah mati, kata Yan Hu dengan kejam. Exalt ingin memaksanya bertindak. Jika Exalt ingin menghancurkan ras mimpi buruk, dia harus melewati orang tua ini, kata Ye King Yu dingin. Tekanan yang mengerikan membuat raksasa jiwa naga dan anggota keempat ras merasakan sakit yang tak tertahankan. Di udara, muncul sosok kuno. Sosok itu adalah Dewa Kuno Suanyu. Salam, Dewa Kuno Suanyu. Patriark mimpi buruk dan yang lainnya semua berlutut dengan hormat. Kaisar jahat, Xiao Wuksuan, dan yang lainnya juga berlutut. Kemunculan Dewa Kuno Suanyu membuat mereka merasa tenang, tetapi di saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Guru besar, cepat bunuh mereka. Mokian Xiao buru-buru berkata, dia tidak sabar untuk melihat kehancuran jiwa naga. Dewa Kuno Suanyu mengamati Feng Wu Chen dengan mata tuanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki seni pangu yang begitu kuat. Seni itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga dapat menyembuhkan luka mereka secara instan. Dewa Kuno ini belum pernah melihat seni pangu yang begitu kuat. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, itu karena kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Mungkin, Dewa Kuno Suanyu mencibir, nak, kau tidak bisa bergerak sekarang, jadi kau tidak bisa peduli dengan kehidupan mereka. Begitu banyak anggota ras mimpi buruk telah meninggal, jadi sudah waktunya bagimu untuk dikuburkan bersama mereka. Begitukah? Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dewa Kuno Suanyu melambaikan tangannya dengan ringan, dan energi mistis menyebar. Dalam sekejap, para anggota ras mimpi buruk, Kaisar Jahat, Xiao Wu Xuan, dan para penyintas lainnya mulai pulih dari luka-luka mereka. Energi yang luar biasa, luka-luka mereka pulih begitu cepat. Xiao Wu Xuan tercengang. Apakah ini kemampuan ilahi seorang ahli Dewa Kuno? Dia bisa menyembuhkan kita dengan lambayan tangannya. Kaisar Jahat terkejut sekaligus gembira. Waktu kematianmu telah tiba, Ying Dao Han meraung dengan marah, wajahnya berubah marah. Bunuh tanpa ampun, teriak patriark ras mimpi buruk dengan marah. Sekarang giliran mereka untuk melakukan pembantaian. Puluhan ahli kelas atas melesat maju dengan panik. Meskipun jumlah mereka hanya beberapa lusin, itu sudah cukup untuk memusnahkan jiwa naga yang tidak bisa bergerak, raksasa, keempat ras, dan semua anggota istana abadi kuno. Berengsek, kita tidak bisa bergerak, tidak ada cara untuk melawan. Pelindung Tianhen menggertakkan giginya karena marah. Bajingan tua, kalau kau punya nyali, jangan ganggu kami. Yan Hu meraung marah, tampak bingung dan jengkel. Bajingan tua, sebagai seorang ahli Dewa Kuno, kau benar-benar menggunakan cara yang tidak tahu malu. Cusitian mengumpat dengan marah. Jangan khawatir, ketua tertinggi pasti punya cara, kata Ye Kinyu. Mereka tidak bisa bergerak, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Feng Wuchen. Tekanan dari seorang ahli Dewa Kuno terlalu mengerikan. Kita tidak bisa menahannya, kata Kiyuniu dengan marah, menggertakkan giginya. Melihat Patriar keras mimpi buruk dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Kiyuniu dan yang lainnya terbakar oleh kecemasan. Kalian semua, matilah untukku. Mokian Xiao meraung marah, energinya yang mengerikan meledak saat dia dengan marah menyerang para anggota Dragon Soul. Kiyuniu, tanpa bantuan Dewa Jiwa Naga, bisakah kau pulih? Patriar keras mimpi buruk bertanya dengan kejam. Ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah, namun niat membunuh di matanya berubah menjadi sangat mengerikan. Dewa Kuno dari Laut Dalam telah dipenjara, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Dewa Kuno dari Laut Dalam datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Dewa Kuno ini sangat penasaran, bagaimana kau akan mengubur Dewa Kuno ini di dunia abadi Kuno. Dewa Kuno Xuanyu mencibir, menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat badut. Kultivasi Dewa Kuno Xuanyu mendekati level terendah Dewa Kuno bergelar. Dengan pikirannya, Feng Wuchen mengeluarkan cincin Dewa Kuno. Dengan Dewa Kuno Xuanyu yang beraksi, tidak ada seorang pun di dunia abadi Kuno yang dapat menandinginya. Feng Wuchen hanya dapat memanggil Dewa Kuno bergelar. Nah, jika kau memanggil Dewa Kuno berjudul jiwa, saat dia beraksi, dia mungkin akan membuat dunia pangu waspada. Tepat saat Feng Wuchen hendak memanggil Dewa Kuno berjudul jiwa, suara binatang apisuan kekacauan primal terdengar. Aku tidak cukup bodoh untuk membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Feng Wuchen menjawab, cincin Dewa Kuno yang dikeluarkan Feng Wuchen bukanlah Dewa Kuno bergelar jiwa. Dewa Kuno bergelar jiwa saat ini sedang dikejar oleh Dewa Kuno bergelar dunia pangu. Bahkan jika Feng Wuchen memanggilnya, dia mungkin tidak akan datang. Cincin Dewa Kuno yang dikeluarkan Feng Wuchen hanyalah cincin Dewa Kuno berwarna biru. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dan menuangkannya ke dalam cincin Dewa Kuno. Kaisar Abadi Kuno Bintang V. Merasakan kekuatan Feng Wuchen, semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemuda ini seorang Dewa Emas? Bagaimana dia menjadi Kaisar Abadi Kuno Bintang V? Bagaimana ini mungkin? Kaisar jahat terkejut. Kultifasi Tuan Feng sudah mencapai tingkat seperti itu. Pelindung Tianhen terkejut. Kultifasi Lord Feng telah meningkat pesat. Seru Dragon Soul Raksasa Sovereign dan orang-orang dari empat ras utama. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah cincin Dewa Kuno di tangan Feng Wuchen. Cincin Dewa Kuno, Feng Tianji, Kaisar jahat, dan Siang Yuan Tian berseru pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memiliki cincin Dewa Kuno. Leluhur tua mimpi buruk iblis dan yang lainnya terkejut dan berhenti. Cincin Dewa Kuno biru. Wajah Dewa Kuno Suanyu berubah saat dia berkata dengan tak percaya. Bagaimana kamu bisa memiliki cincin Dewa Kuno? Siapa kamu? Dewa Kuno Suanyu. Dewa Kuno bergelar biru seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapimu. Bukan. Feng Wuchen mencibir sambil memanggil pemilik cincin Dewa Kuno. 3337. Dunia Pangu. Di puncak gunung yang diselimuti kabut abadi, seorang pria berjubah hijau yang duduk di udara perlahan membuka matanya. Apakah ini panggilan dari Kaisar Jiwa Pedang? Bagaimana mungkin, pria berjubah hijau itu terkejut, bahkan tidak berani berharap. Pria berjubah hijau itu tidak bertemu dengan Kaisar Jiwa Pedang selama bertahun-tahun. Tidak, ini bukan aura Kaisar Jiwa Pedang. Aura garis keturunan ini lebih kuat dari Kaisar Jiwa Pedang, dan memiliki aura garis keturunan Kaisar Iblis, tetapi juga lebih kuat. Memiliki aura dua Kaisar, mungkin itu adalah penerus. Siapa itu? Pria berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya, tidak tahu siapa yang memanggilnya. Dalam kebingungan dan rasa ingin tahunya, lelaki berjubah hijau itu pun menuruti pemanggilan itu. Lagi pula, Kaisar Jiwa Pedang adalah satu-satunya orang yang bisa memanggilnya melalui cincin Dewa Kuno. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama, Feng Wuchen memanggil pemilik cincin Dewa Kuno. Dalam sekejap, cincin Dewa Kuno berwarna biru itu memancarkan cahaya biru yang menyelaukan, dan aura penghancur yang tak terbayangkan pun tersapu keluar. Ini dia, Dewa Kuno bergelar biru. Dewa Kuno Suanyu mengerutkan kening, ketakutan terlihat di mata tuanya. Dia tidak menyangka akan dipanggil oleh Feng Wuchen. Dia benar-benar berhasil memanggilnya. Aura yang mengerikan sekali. Bahkan auranya lebih kuat dari aura Dewa Kuno Suan Hao. Dewa Langit Iblis terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mata Patriark mimpi buruk dan Kaisar Iblis membelalak. Aura mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada Dewa Kuno Suanyu. Kaisar jahat sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini dia, ini dia, Dewa Kuno bergelar telah hadir. Aura mengerikan ini bukan berasal dari Dewa Kuno bergelar pertarungan jiwa. Tapi itu tetap menakutkan. Dewa Kuno Suanyu sudah tamat. Seperti yang diharapkan dari seorang lord. Dia sangat kuat, memanggil Dewa Kuno bergelar. Cu Sitian, Yan Hu, dan para mulia jiwa naga lainnya begitu gembira hingga mereka merasa ingin meraung ke langit. Minggir, kata Patriark mimpi buruk dengan tergesa-gesa, memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Kaisar Iblis dan Kaisar jahat mundur, tidak berani tinggal bahkan setengah detik pun. Mereka dipenuhi rasa takut akan Aura mengerikan ini. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mokian Xiao bertanya dengan cemas. Sebelum dia sempat merasa senang, dia sekali lagi dilanda kepanikan. Jangan khawatir untuk saat ini, kata Dewa Kuno Suanyu dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian, atas perintah Feng Wu Chen, seorang pria berpakaian hijau muncul dari udara tipis. Aura yang sangat merusak terpancar dari pria ini. Tatapan semua orang tertuju pada orang itu. Suasana menjadi sunyi senyap, seolah-olah semua orang menahan nafas. Hal ini khususnya berlaku bagi para pemburu Iblis dan Kaisar jahat. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Bagaimanapun, Aura orang ini jauh lebih kuat daripada Dewa Kuno bergelar Suan Hao. Tuan, kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada paman seperguruan. Leluhur mimpi buruk berkata dengan sungguh-sungguh. Guru belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin kakak senior pernah melihatnya, kata Dewa Kuno Suanyu sambil mengerutkan kening. Ia segera mengirim pesan kepada Suan Hao, Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno Suanyu bukanlah tandingan Dewa Kuno bergelar berwarna biru. Jika dia tidak mengirim pesan kepada Dewa Kuno Suan Hao, Dewa Kuno Suanyu mungkin akan mati di dunia abadi kuno. Tempat ini adalah dunia abadi kuno. Pria berjubah biru itu agak terkejut. Orang yang memanggilnya sebenarnya berasal dari dunia abadi kuno. Dia mengamati para pembudidaya di sekitarnya sebelum akhirnya menatap Feng Wuchen. Aura garis keturunan yang mengerikan ini berasal dari tubuh orang ini. Dia seharusnya menjadi orang yang memanggil Dewa Kuno ini, tetapi Dewa Kuno ini belum pernah melihatnya sebelumnya, kata pria berjubah biru itu dalam hati. Feng Wuchen sangat asing, dan pria berjubah biru itu yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wuchen juga mengamati pria berjubah biru itu. Tidak seorang pun yang hadir pernah melihatnya sebelumnya. Kau memanggil Dewa Kuno ini? Pria berjubah biru itu bertanya pada Feng Wuchen. Benar, Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum sopan. Nama saya Feng Wuchen. Feng Wuchen. Pria berjubah biru itu mengangguk, lalu bertanya, mengapa kau memanggil Dewa Kuno ini? Melihat pria berjubah biru itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Seorang ahli Dewa Kuno telah tiba di dunia abadi kuno, jadi aku butuh bantuanmu. Selain itu, aku butuh dia untuk mati di dunia abadi kuno. Setelah memanggil Dewa Kuno bergelar, Feng Wuchen tidak hanya tidak tunduk atau sombong, dia bahkan memerintahnya. Seberapa mendominasikah ini? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, wajah tua Dewa Kuno Suanyu berubah muram. Feng Wuchen telah memperoleh warisan Kaisar Jiwa Pedang, dan Kaisar Jiwa Pedang telah memberikan cincin Dewa Kuno kepada Feng Wuchen. Jika dia tidak dapat memerintah pemilik cincin Dewa Kuno, Feng Wuchen tidak akan peduli. Pria berjubah biru itu tidak merasa tidak puas dengan kata-kata Feng Wuchen. Dia tidak berani melakukannya. Meskipun pria berjubah biru itu tidak mengetahui identitas asli Feng Wuchen, dia dapat menebak bahwa dia ada hubungannya dengan Kaisar Jiwa Pedang dan Kaisar Iblis. Mampu memanggil seseorang melalui cincin Dewa Kuno sudah cukup. Pria berjubah biru itu melirik Dewa Kuno Suanyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang-orang dari alam pangu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno. Ini sudah melanggar tatanan dunia. Sebagai Dewa Kuno, Anda seharusnya memberi contoh dan tidak dengan sengaja melanggar aturan dan menindas orang-orang dari alam yang lebih rendah. Anda adalah aib bagi Dewa Kuno. Mewah. Saat Ria berjubah biru itu selesai berbicara, dia tiba-tiba meninggikan suaranya, energi tak kasat matanya menyebabkan Dewa Kuno Suanyu muntah darah. Dewa Kuno Suanyu berpikir dengan kaget, seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Menguasai. Guru Agung. Wajah Nightmare Ancestor dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka sangat ketakutan dan amat ketakutan. Seberapa menakutkankah energi tak kasat mata yang dapat melukai Dewa Kuno Suanyu? Benar sekali. Yan Hu mencibir. Penguasa Raksasa Jiwa Naga dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat. Terlalu kuat. Hanya energinya dapat melukai Dewa Kuno. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar. Dewa Kuno Suanyu, bajingan tua itu, sudah tamat. Pelindung Tianhen bersorak kegirangan, akhirnya melihat harapan. Sepertinya Dewa Kuno dari Laut Dalam bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh bajingan tua ini. Tetua Heqing juga bersemangat. Huff. Bajingan tua, ini adalah hasil dari menindas yang lemah. Kau mencari kematian dengan berani membunuh seseorang dari Jiwa Naga. Cusitian menyombongkan diri, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Selagi dia bicara, lelaki berjubah biru itu perlahan mengangkat tangannya, dan energinya yang tak terkalahkan sekali lagi terpancar keluar, energi penghancur mengunci Dewa Kuno Suanyu. Sekarang setelah Dewa Kuno bergelar telah menguncinya, Dewa Kuno Suanyu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Telanlah. Leluhur mimpi buruk iblis dan yang lainnya benar-benar panik, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Tidak mungkin untuk menggambarkan ketakutan yang mereka rasakan saat ini. Kakak senior, cepatlah datang. Dewa Kuno Suanyu mengirim pesan dengan panik. Jika dia tidak bergegas, pria berjubah biru itu dapat dengan mudah membunuhnya. Dewa Kuno ini menghukumu atas nama alam pangu. Aku akan mengantarmu pulang, kata lelaki berjubah biru itu acuh tak acuh. Dan energi yang terkumpul di telapak tangannya melesat keluar tanpa ragu-ragu. Kakak senior, cepat selamatkan aku. Dewa Kuno Suanyu menyaksikan dengan ngeri saat energi penghancur melesat ke arahnya, pikirannya bergemuruh karena panik. 3338. Sudah berakhir. Dewa Kuno Suanyu akan celaka. Dewa Kuno bergelar biru sangat kuat. Dewa Kuno Suanyu bukanlah tandingannya. Aku tidak menyangka kalau Master Jiwa Naga benar-benar bisa memanggil Dewa Kuno bergelar. Terlalu menakutkan. Kekuatan yang tak terbayangkan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Wuksuan dan Kaisar jahat benar-benar ketakutan dan putus asa, tidak dapat melihat harapan apapun. Menguasai. Guru Agung. Leluhur mimpi buruk dan yang lainnya mulai berteriak ketakutan, pikiran mereka menjadi kosong. Dewa Kuno Suanyu mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan armor pangu miliknya dan langsung membentuk jari pedang. Niat pedang penghancur meledak keluar, mengembun menjadi penghalang energi yang kuat dengan harapan dapat bertahan. Ini adalah pedang bintang surgawi milik sekte pedang surgawi. Pria berjubah biru itu agak terkejut, jelas mengenali teknik yang digunakan Dewa Kuno Suanyu. Meskipun dia telah menyadarinya, dia tetap tidak menarik kembali energinya. Ini adalah penghalang pedang bintang surgawi yang dipadatkan dari pedang ki. Feng Wu Chen agak terkejut. Sungguh energi bintang yang dahsyat. Aku merasa itu bisa menangkis semua serangan, kata tahanan surga sambil mengerutkan kening, mendesah dalam hati karena takjub. Kakak senior, kau masih belum di sini. Dewa Kuno Suanyu mulai putus asa. Dia tidak percaya pada energi yang mengerikan ini. Huff, beranikah kau menindas anggota sekte pedang surgawi milikku? Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di sekte pedang surgawi? Pada saat ini, raungan marah yang dipenuhi aura agung datang dari kehampaan, diikuti oleh aura mengerikan yang menyebar ke bawah. Dewa Kuno bergelar, pria berjubah biru itu sedikit mengernyit. Dewa Kuno bergelar, para ahli yang hadir berteriak kaget saat mereka mendongak. Kiu Niu mengerutkan kening, sekte pedang surgawi. Paman guru ada di sini. Leluhur mimpi buruk bersorak kegirangan. Dia akhirnya ada di sini. Dewa Kuno Suanyu langsung merasa rileks. Xiao Wu Suan dan Kaisar jahat sangat gembira, merasa seperti baru saja kembali dari neraka ke surga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ras mimpi buruk juga akan memiliki Dewa Kuno bergelar di belakangnya. Feng Wu Chen sedikit mengangkat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini seharusnya adalah Dewa Kuno bergelar Suan Hao. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar muncul, dan dia dari sekte pedang surgawi. Berdengung-berdengung. Bes. Sedetik kemudian, energi mengerikan meletus dari tubuh Dewa Kuno Suanyu, dan pedang bintang surgawi yang telah dipadatkannya. Ledakan. Berur. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari pria berjubah hijau itu membombardir pedang kisurgawi dengan ganas. Ledakan itu memekakan telinga dan bergema di seluruh dunia abadi Kuno. Riak energi destruktif bergulir liar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dimanapun ia lewat, gunung dan istana surgawi berubah menjadi abu. Seperti yang diharapkan dari pedang kisurgawi. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Pria berjubah hijau itu berpikir dalam hati. Namun, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Para pakar dari pasukan utama yang menyaksikan semuanya mundur ketakutan. Kekuatan penghancur dari dewa kuno bergelar tidak terbayangkan. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menyapu hingga puluhan meter sebelum disegel oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang. Ini jelas merupakan perbuatan pria berjubah biru. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang hadir akan terpengaruh oleh kekuatan ini, dan mereka tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Kekuatan penghancur itu lenyap dalam sekejap, mengejutkan para ahli sekali lagi. Pada saat yang sama, mereka merasa lega. Untungnya, kakak senior bertindak tepat waktu, kalau tidak, dewa kuno ini akan mati, dewa kuno Suanyu bergumam dalam hati, punggungnya basah oleh keringat dingin. Bahkan setelah menghalangi serangan pria berpakaian biru itu, dewa kuno Suanyu masih terdorong mundur beberapa puluh meter. Desir. Pada saat ini, sesosok tua muncul. Sosok itu tidak lain adalah dewa kuno bergelar Suan Hao. Paman guru, kau akhirnya sampai di sini, kata patriark iblis mimpi buruk dengan gembira. Kakak senior, orang ini sangat kuat. Dia adalah dewa kuno bergelar yang dipanggil oleh penguasa Jiwa Naga, kata dewa kuno Suanyu dengan serius. Lelaki berbaju biru itu melirik ke arah dewa kuno bergelar Suan Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, itu adalah dewa kuno bergelar Suan Hao. Apa? Dia kenal kakak senior, wajah dewa kuno Suanyu memucat. Patriark iblis mimpi buruk dan yang lainnya juga tercengang. Kau adalah, dewa kuno bergelar Suan Hao sedikit mengernyit saat dia melirik pria berpakaian biru itu. Dengan sekali lirikan, ekspresinya berkedip, dan ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya berubah lebih jauh. Merasakan perubahan pada ekspresi dewa kuno bergelar Suan Hao, jantung dewa kuno Suanyu berdebar kencang karena dia merasakan kegelisahan yang hebat. Kau, kau bergelar dewa kuno Jing Yan. Dewa kuno bergelar Suan Hao berteriak kaget, sedikit ketakutan terlihat di matanya. Sepertinya kau juga mengenal dewa kuno ini, Jing Yan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menatap dewa kuno bergelar Suan Hao. Jadi mereka saling kenal, kaisar jahat menghela napas dalam-dalam. Bagus sekali, karena mereka sudah saling kenal, kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Xiao Wu Suan dan Ying Gao Han juga menghela napas lega. Mereka merasa lega, tetapi dewa kuno Suanyu bahkan lebih khawatir. Dewa kuno Suanyu dapat melihat dengan jelas ketakutan di mata dewa kuno bergelar Suan Hao. Orang macam apakah Jing Yan yang diberi gelar dewa kuno? Apakah mereka saling kenal? Gui Su mengerutkan kening dalam-dalam. Yan Hu melintas dan bertanya dengan hormat dengan suara rendah, Yang Mulia, Jing Yan mengenal orang tua itu. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Besar, jika mereka saling kenal, aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuh bajingan tua dewa kuno Suanyu itu. Saling kenal, Feng Wu Chen tersenyum. Lihatlah mata orang tua itu. Yan Hu dan yang lainnya menatap curiga ke arah mata dewa kuno bergelar Suan Hao. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka dipenuhi rasa takut. Dewa kuno bergelar Jing Yan, bisakah kau memberi muka pada sekte pedang mendalam surga dan melupakan masalah hari ini? Orang tua akan meminta maaf padamu, dewa kuno bergelar Suan Hao tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Saat dewa kuno bergelar Suan Hao mengatakan ini, Xiao Wu Xuan, Kaisar Jahat, dan Feng Tianji semuanya membelalakkan mata mereka karena terkejut. Jangan tanya aku. Dewa kuno ini tidak bisa membuat keputusan, kata Jing Yan acuh tak acuh, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kakak senior, bocah itu adalah penguasa Jiwa Naga, bisik dewa kuno Suan Yu. Dewa kuno bergelar Suan Hao melirik dan buru-buru menangkupkan tinjunya. Master Jiwa Naga, adik laki-lakiku bersikap gegabuh hari ini dan menyinggungmu. Mohon maafkan dia, aku harap kau bisa melupakan masalah ini demi patua. Biarkan masalah ini berlalu. Feng Wu Chen mencibir dingin. Benar-benar fantasi. Adikmu membunuh puluhan Dragon Soul Venerable bahkan sebelum melihatnya. Sekarang kau menyuruhku melupakan masalah ini. Atas nama kamu, berapa harga wajahmu, hidup para yang mulia Jiwa Naga ku lebih penting daripada wajahmu. Feng Wu Chen tidak memberinya wajah apapun dan bahkan bersikap meremehkan. Bukankah kau juga membunuh ratusan anggota klan mimpi buruk kita? Mokian Xiao berteriak dengan marah. Klan mimpi buruk mulah yang menyerang lebih dulu, kata Ki Yu Tian dingin sambil melirik Mokian Xiao dengan dingin. Wajah tua dewa kuno Suan Hao langsung menjadi gelap. Apakah penguasa Jiwa Naga berniat bertarung sampai mati? Bertarung sampai mati? Apakah kamu layak? Dewa kuno bergelar Jing Yan, bunuh dewa kuno Suan Yu. Jika dewa kuno bergelar Suan Hao berani ikut campur, bunuh dia juga, kata Feng Wu Chen dingin. 3.339 Anda Dewa kuno Suan Hao langsung tertipu dan wajahnya berubah buas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultifator dari dunia abadi kuno tidak akan memberinya muka. Dia adalah dewa kuno bergelar. Kapan para kultifator dunia abadi kuno menjadi begitu arogan? Dewa kuno Suan Hao tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Feng Wu Chen, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, kekuatan dewa kuno bergelar Jing Yan jauh di atas dirinya. Suara mendesing. Jing Yan yang bergelar dewa kuno tidak membuang-buang kata lagi. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, dia melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Wajah dewa kuno Suan Yu memucat saat dia merasakan aura kematian yang tak terbatas menyelimuti tubuhnya. Tidak bagus. Dewa kuno Suan Hao memucat ketakutan saat dia melesat maju, mengeluarkan kekuatan penuhnya saat dia melayangkan telapak tangan ke arah Jing Yan. Bibir Jing Yan melengkung saat kekuatannya meningkat. Wah! Berdengung-berdengung. Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu segera memaksa Suan Hao, dewa kuno bergelar, mundur. Kekuatan itu sangat dahsyat. Energi macam apa ini, Jing Yan hanya sedikit lebih kuat dari dewa kuno ini. Mengapa kekuatannya begitu mendominasi? Dewa kuno Suan Hao tercengang, dan dia merasa tulang-tulang di lengannya akan meledak. Kakak senior, dewa kuno Suan Yu ketakutan. Paman bela diri, patriark mimpi buruk dan yang lainnya ketakutan, keberanian mereka hampir hancur. Untungnya, dewa kuno Suan Hao berada tepat di sebelah dewa kuno Suan Yu. Kalau tidak, jika telapak tangan ini mengenai dewa kuno Suan Yu, dia pasti akan mati. Cepat sekali, dewa kuno berdaulat Yan Chen tercengang. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Jing Yan. Kecepatan yang mengerikan, aku bahkan tidak menyadarinya, kata tahanan surga dengan kaget. Baru setelah kedua telapak tangan itu bertabrakan, dia bereaksi. Kuat sekali, orang tua itu bukan tandingannya, kata Yan Hu dengan kaget sekaligus gembira. Cusitian berkata dengan gembira, benda tua itu pasti sudah mati. Bahkan jika kakak senior datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Raksasa Jiwa Naga, para ahli dari empat ras, dan para ahli istana abadi kuno semuanya bersorak, wajah mereka memerah. Suara mendesing. Pada saat dewa kuno bergelar Jing Yan memaksa mundur dewa kuno bergelar Suan Hao, dia menggunakan metode yang sangat mengerikan untuk muncul di hadapan dewa kuno Suan Yu. Kecepatannya sangat mengerikan. Sudah berakhir, dewa kuno Suan Yu sudah merasakan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, dia kembali dengan kepala lembu mekanisnya, ketakutan di hatinya belum pernah terjadi sebelumnya. Adik seperguruan, hati-hati. Suan Hao berteriak dengan marah, Jing Yan, dewa kuno Jing Yan, hentikan sekarang. Membunuh adikku sama saja dengan menjadi musuh sekte pedang langit yang mendalam. Akan tetapi, ancaman Suan Hao yang bergelar dewa kuno sama sekali tidak ada gunanya. Ledakan. Pukul. Telapak tangan mengerikan dewa kuno bergelar Jing Yan menghantam dada dewa kuno Suan Yu tanpa ampun. Dengan ledakan keras, dada dewa kuno Suan Yu langsung ambruk. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi garis hitam dan terbang menjauh. Begitu cepatnya sehingga dewa kuno Suan Yu bahkan tidak sempat bereaksi. Apakah ini perasaan kematian? Dewa kuno Suan Yu berpikir dengan ngeri, benar-benar putus asa. Api pembersih adalah dewa kuno bergelar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dewa kuno Suan Yu sudah merasakan bahwa dia pasti sudah mati. Saudara bela diri Junior, Suan Hao berteriak panik. Dia sudah bisa merasakan aura dewa kuno Suan Yu memudar dengan cepat. Apa? Patriark mimpi buruk dan Kaisar Iblis akhirnya bereaksi. Yang mereka lihat hanyalah dewa kuno Suan Yu yang tiba-tiba terbang mundur. Tuan, Patriark mimpi buruk menoleh dan berteriak ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster, dia Kaisar Iblis benar-benar ketakutan setengah mati. Xiao Wu Suan, Kaisar Iblis, dan yang lainnya semua menatap kepala sapi, benar-benar tercengang dan putus asa. Fen Tianji dan para ahli lain yang menyaksikan pertarungan itu juga ketakutan setengah mati, membeku di tempat. Aura dewa kuno Suan Yu telah menghilang. Tubuhnya yang terbang jatuh menghantam tanah. Satu telapak tangan telah dengan mudah membunuh dewa kuno Suan Yu, dan Suan Hao sama sekali tidak mampu menghentikannya. Saudara muda bela diri, Suan Hao dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan dia segera melarikan diri. Grand, Grandmaster telah terbunuh, Mo Kian Xiao berkata dengan suara gemetar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Satu telapak tangan telah menghancurkan roh asal dewa kuno Suan Yu, kata penguasa abadi kuno Yan Chen dalam hati, wajah tuanya pucat pasi. Mengagungkan, benda tua itu telah terbunuh. Yan Hu sangat gembira. Bagus sekali, inilah yang terjadi pada mereka yang berani membunuh jiwa naga kita. Laba-laba langit tertawa gembira, sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar. Kekuatannya terlalu mengerikan. Dia membunuh dewa kuno Suan Yu dengan satu telapak tangan. Chu Sitian terkejut sekaligus gembira, matanya dipenuhi dengan semangat. Feng Wuchen sangat puas dengan ketegasan dan kekejaman Jingyan. Saudara bela diri Junior, Saudara bela diri Junior, Suan Hao memeluk mayat dewa kuno Suan Yu dan berteriak sedih. Jingyan, terima kasih atas bantuanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Haruskah kita membunuh yang lainnya? Tanya Jingyan. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Feng Wuchen tersenyum. Selama itu adalah musuh, Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Saat Feng Wuchen mengatakan ini, Xiao Huksuan, Kaisar Iblis, dan yang lainnya putus asa dan pasrah pada takdir. Di hadapan dewa kuno bergelar yang begitu mengerikan, mustahil mereka bisa bertahan hidup. Jingyan menganggup dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Xiao Huksuan, Kaisar Iblis, dan yang lainnya hancur menjadi debu. Mereka tidak dapat merasakan apapun, dan tidak ada gelombang energi, tetapi mereka hancur menjadi abu. Setidaknya tidak ada rasa sakit. Ketika dewa kuno bergelar Jingyan memperlihatkan jurus ini, para anggota jiwa naga merasa amat terkejut. Inilah yang dimaksud dengan direduksi menjadi abu hanya dengan lambayan tangannya. Grandmaster Agung, selamatkan kami, Mo Kian Xiao berkata dengan ketakutan yang amat sangat, seakan-akan dia telah melihat hantu. Meskipun aku tidak mengenalmu, aku harus membunuhmu. Jingyan berkata dengan tenang dan hendak membunuh Nightmare Patriarch dan yang lainnya. Jingyan, bergelar dewa kuno, Beraninya kau membunuh adik seperguruanku. Tunggu saja pembalasan sekte pedang langit yang mendalam. Suan Hao meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Saat Suan Hao yang bergelar dewa kuno meraung, dia menggunakan seni rahasia pangu dan menghilang bersama anggota klan mimpi buruk. Kau ingin melarikan diri dariku. Kau tidak punya kemampuan. Jingyan, sang dewa kuno, menyeringai. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan yang mengerikan dan mencoba menghentikan Suan Hao, sang dewa kuno. Pangu mantra, formasi pedang biduk agung. Namun, pada saat ini, raungan Suan Hao yang ganas datang dari kehampaan. Formasi pedang hijau sepanjang ratusan ribu kaki terbentuk, dan pedang energi hijau yang tak terhitung jumlahnya turun seperti badai. Serangan itu sangat ganas dan kuat. Jumlah mereka ratusan juta dan pemandangannya spektakuler. Pemandangan mengerikan ini cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Pangu mantra, pelangi yang menakjubkan. Dewa kuno bergelar Jingyan menggenggam kedua tangannya dan meraung. Seketika, pelangi tujuh warna yang besar melesat melintasi void dan menghancurkan formasi pedang yang besar. Semua orang di tempat kejadian tercengang dengan apa yang mereka lihat. 3.340 Ledakan, ledakan, ledakan. Deng, dengung. Pelangi warna-warni yang panjangnya ratusan ribu meter menghalangi semua pedang energi yang sudah menukik ke bawah. Ledakan memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Telanlah. Semua orang dari Jiwa Naga begitu ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Ekspresi mereka lesu, seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh pada mereka, membuat mereka tidak bergerak. Raja Abadi, ayo kita pergi. Si Suan Ming berkata dengan takut. Dia khawatir Feng Wuchen akan menyimpan dendam terhadap mereka dan membalas dendam. Raja Abadi, kami punya dendam dengan Jiwa Naga. Kami tidak bisa tinggal lama di sini. Sing Wuying melanjutkan. Dia ketakutan. Ayo, ayo, ayo. Feng Tianji juga ketakutan. Dia teringat bahwa dia punya dendam dengan Jiwa Naga dan segera memberi perintah untuk pergi. Dia tidak berani tinggal. Para pakar dari Istana Abadi Dunia Hantu, Pavilion Bulan Surgawi, dan golongan lain pun turut pergi. Menggunakan teknik pangu di dunia abadi kuno, pelangi itu sangat besar, Jing Yan yang bergelar dewa kuno berkata pada dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri terkejut. Berbicara tentang dunia abadi kuno, aku sudah tidak pernah ke sini selama jutaan tahun, Jing Yan yang bergelar dewa kuno bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ledakan yang memekakan telinga itu berhenti. Miliaran pedang energi telah berhenti menyerang. Serangan formasi pedang yang ganas itu bahkan tidak mampu menggoyahkan teknik pangu milik Jing Yan yang bergelar dewa kuno. Jing Yan yang bergelar dewa kuno melambaikan tangannya. Pelangi tujuh warna raksasa itu menghilang. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar. Dia benar-benar kuat. Feng Wuchen merasa kagum. Mendengar suara Feng Wuchen, Jing Yan menatap Feng Wuchen dan berkata, Aura dewa kuno bergelar Suan Hao telah menghilang. Sudah terlambat untuk mengejar mereka. Tidak apa-apa, mereka beruntung kali ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika bukan karena bantuan Jing Yan, kita tidak akan mampu menghadapi mereka. Tidak apa-apa, Jing Yan yang bergelar dewa kuno tersenyum tipis. Dewa kuno bergelar dewa, seberapa kuat sekte pedang langit misterius di alam pangu. Kiyutian bertanya dengan hormat. Dia penasaran dan khawatir Suan Hao akan kembali untuk membalas dendam. Sekte pedang langit yang mendalam sudah tidak ada lagi. Dewa kuno bergelar Jing Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, ada beberapa ahli yang selamat. Salah satunya adalah dewa kuno bergelar Tian Jian. Orang ini telah memperoleh cincin dewa kuno ungu dan jauh lebih kuat dariku. Dikatakan bahwa ada sesepuh lain yang selamat, tetapi aku belum pernah melihatnya. Kalau begitu, sekte pedang langit mendalam ini sangat kuat. Feng Wuchen menganggup pelan. Dia bisa membayangkan betapa kuatnya sekte misteri pedang langit saat itu. Mereka memang sangat kuat, Jing Yan mengangguk sedikit. Kekuatan yang begitu mengerikan, siapakah yang menghancurkannya? Tanya Yan Hu penasaran. Dewa kuno bergelar Jing Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku dengar mereka menyinggung Kaisar Agung, dan sekte pedang langit dibantai oleh Kaisar Agung. Aku tidak tahu siapa orangnya, dan seharusnya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kemudian, masalah itu meledak dan membuat khawatir penguasa jiwa iblis, yang membuat mereka selamat. Tidak heran Xuan Hao, seorang dewa kuno bergelar, berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Feng Wuchen menganggupkan kepalanya, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Feng Wuchen, bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Tanya Jing Yan. Pemimpin klan Qiyuniu, penguasa abadi kuno Yan Chen, Qiyutian, kalian semua kembali dulu. Aku akan menghidupkan kembali penguasa jiwa naga yang telah mati nanti, kata Feng Wuchen sambil menatap Qiyuniu dan yang lainnya. Dipahami. Ya, Tuan Feng. Raksasa jiwa naga, keempat ras, dan orang-orang istana abadi kuno pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa mengumpulkan rampasan perang. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kemudian, dia turun ke balkon lantai tiga restoran angin. Jing Yan melirik Feng Wuchen, dan dalam sekejap mata, dia muncul di balkon. Feng Wuchen menuangkan secangkir anggur delapan atribut untuk Jing Yan dan bertanya, apa hubunganmu dengan penguasa jiwa pedang? Tidak ada hubungannya. Dia hanya menyelamatkan hidupku di masa lalu. Demi membalas kebaikannya, aku bersumpah untuk mengikutinya sampai mati. Itulah sebabnya aku meninggalkan cincin dewa kuno. Namun, dalam perang besar jutaan tahun lalu, penguasa jiwa pedang tumbang. Banyak penguasa lainnya juga menghilang, kata Jing Yan. Jadi, kau ingin tahu mengapa aku memiliki kekuatan penguasa jiwa pedang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kemudian, ia bersulang untuk Jing Yan dengan secangkir anggur. Jing Yan menghabiskan anggurnya dan berkata, Benar sekali. Lagi pula, cincin dewa kuno ada di tangan penguasa jiwa pedang. Namun, setelah penguasa jiwa pedang jatuh, dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Karena kau telah menolongku, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, penguasa jiwa pedang dan yang lainnya masih hidup. Namun, mereka disegel di tempat khusus. Penguasa jiwa pedang mewariskan warisannya kepadaku. Itulah sebabnya aku memiliki kekuatan penguasa jiwa pedang. Apa? Sang penguasa jiwa pedang masih hidup? Benarkah yang kau katakan? Ekspresi Jing Yan berubah drastis. Ia sangat bersemangat. Jangan terlalu bersemangat. Feng Wuchen tersenyum dan menuangkan secangkir anggur lagi untuk Jing Yan. Feng Wuchen, cepat beritahu aku. Di mana penguasa jiwa pedang disegel? Aku harus mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Jing Yan langsung bertanya. Dia sangat cemas dan tidak bisa menunggu sedetik pun. Sekarang bukan saatnya. Aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Musuh terlalu kuat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen tidak yakin apakah Kaisar Agung yang disegel itu masih hidup. Terlalu kuat. Maksudmu penguasa jiwa iblis? Jing Yan langsung menebaknya. Satu-satunya ahli yang tidak dapat dikalahkan oleh Kaisar Agung adalah penguasa jiwa iblis. Ya, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Memang benar dia. Dia seharusnya tidak tahu tentang keberadaanku. Masalah ini tidak boleh dibocorkan. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar. Jika saatnya tiba, aku akan memanggilmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membocorkan apapun. Jika kebutuh sesuatu, panggil saja aku. Penguasa jiwa pedang adalah penyelamatku. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Jing Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu kembali dulu. Butuh waktu untuk menyelamatkan penguasa jiwa pedang dan yang lainnya. Feng Wuchen tersenyum. Baiklah. Jing Yan menganggup dan bertanya. Anggur apa ini? Delapan atribut. Feng Wuchen tersenyum. Saya belum pernah minum anggur ini sebelumnya. Saya akan meminumnya nanti. Jing Yan tersenyum. Dua menit kemudian, Jing Yan mengambil sepuluh toples anggur. Dia menyebut ini sedikit. Feng Wuchen tercengang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan minum secangkir anggur. Ia berpikir, tidak ada pergerakan dari pagoda reinkarnasi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Kaisar Yuan Shi dan Guru. Sejak insiden pagoda reinkarnasi, tidak ada Kaisar Agung yang berhasil dibuka segelnya. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat khawatir. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Dia menatap pagoda reinkarnasi yang besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu siapa Kaisar Agung berikutnya. Aku harap mereka masih hidup. Aku akan naik ke alam Pangu sesegera mungkin. Namun, sangat sulit untuk menembus alam Kaisar Agung, apalagi melampaui penguasa jiwa iblis. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara naik ke alam Pangu. Binatang api mendalam yang kacau, bukankah seharusnya kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Feng Wuchen tiba-tiba teringat dan bertanya dengan cepat. Binatang api suan caotik berpura-pura mati. Binatang api suan yang kacau. Kau menipuku. Feng Wuchen meraung.